Tim Jatan Raspore Stabes Makassar, Suasi Selatan terlibat aksi pengejaran saat menangkap pelaku Bekal Sadis. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran tersangka tidak mengindahkan timbakan peringatan petugas. Aksi pengejaran pelaku Bekal Sadis oleh petugas terjadi di jalanan kota Makassar. Bukannya berhenti, pelaku malah memanju sepeda motornya lebih kencang. Meski petugas berhasil mengadang pelaku, akan tetapi pelaku tetap nekat melarikan diri. Setelah tidak mengindahkan rentetan tembakan peringatan, pelaku akhirnya terpaksa dilumpuhkan oleh petugas. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku telah 35 kali melakukan aksi Bekal bersamarkannya yang lebih dahulu tertangkap. Pelaku mengincar korban wanita yang mengendari sepeda motor seorang diri. Usai menjalani perawatan peluru di rumah sakit, Residivis kasus pembegalan tersebut langsung diamankan ke Mampor Stapes Makassar guna proses hukum pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman 7 tahun penjara.